Ilmuwan Ubah Botol Plastik Jadi AeroGel Para peneliti dari National University of Singapore telah menemukan cara untuk mengubah botol plastik menjadi bahan super ultralight dengan berbagai aplikasi. Botol plastik PET pertama diparut menjadi serat dan dikombinasikan dengan beberapa bahan kimia, termasuk asam hidroklorat dan polifinil asetat. Solusinya diletakkan di sonicator, di mana ia dicampur menggunakan gelombang suara, kemudian dibekukan untuk menghasilkan aerogel yang lembut, tahan lama dan fleksibel. AeroGel serba guna dan dapat memiliki fungsi unik dengan perawatan permukaan yang berbeda. Ketika dilapisi dengan kelompok amina, itu dapat digunakan dalam masker polusi untuk menyerap artikel debu dan karbon dioksida. Ini dapat menyerap sejumlah besar minyak ketika digabungkan dengan berbagai kelompok metil, dan menahan suhu hingga 620 derajat Celcius ketika dilapisi dengan bahan kimia tahan api. Para peneliti telah mendaftarkan beberapa kegunaan praktis untuk aerogel, termasuk membersihkan tumpahan minyak, membantu insulasi atau sebagai lapisan thermal ringan untuk mantel pemadam kebakaran. Proses fabrikasi juga lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada metode konvensional, dan mudah skalabel untuk produksi masal. Karena itu, tim berharap bahwa teknologi dapat membantu mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh polusi plastik yang meluas. Terima kasih.